Happy, happy cuan Sobat Investor semuanya. Baik, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan berbagi lagi battle strategi di Splinterland ya. Saya tidak panjang lebar, saya akan share salah satu battle yang saya bisa share ke kalian sehingga kalian bisa menang ya, mencapai wind rate yang lebih tinggi di Splinterland. Dan tentunya cuan akan menanti kalau kalian menang ya. Oke, nah ini adalah Splinterland saya. Kali ini fokus ke battle strategi ya. Saya mengalahkan, ini ya, Death Team ya, yang dipimpin oleh Salmoner bernama Oster Robbill ya, yang dia sebagai magic reflect ya. Jadi kalau ada magic, dia akan membalikkan. Nah, kalian lihat dia pakai monster legend ya di sini, Dark Hound. Di depan ini adalah sangat kuat sekali ya. Kemudian Oster dan ini ada epic monster, The Gordelodon. Ini juga sebagai mill attack dengan nyawa yang tebal ya, 12, ini 13. Kemudian Haunted Spirit, ini 7 nyawanya dengan kemampuan memulihkan dirinya sendiri. Ini juga mill attack, dia full mill attack ya ini ya. Kemudian sebagai archer, dia pakai game Grim Reaper level 2 ya. Nah, dengan damage 3. Lalu dia pakai Ancient League, ini legend lagi, monster legend lagi. Kembali lagi dia bawa. Dengan damage magic attack-nya 3. Lalu dia pakai kartu legendaris ini ya, Alvin Acemis, yang bukan level 1, tapi level 2. Dan gold lagi ya, ini adalah kartu-kartu yang berharga mahal ya. Legend, kemudian gold, dan legendnya aja dia bawa 2 ya. Kemudian kartu gold, dia bawa 2. gold, dan epic lagi. Nah, ini semua kartu-kartu kelas sultan. Saya melawannya dengan Lorna lagi ya. Lorna sign. Saya bawa shield bearer dengan kemampuan taun juga sama dengan ini. Nyawanya kalah tebal dengan dark haun. Lalu saya pakai silver side knight. Silver side knight ini memiliki kemampuan menambahkan mill attack. Nah, kemudian saya membawa venari. Ini adalah kartu reward saya. Yang saya tidak beli ya. Saya dapatkan gratis dan harganya sudah mahal ini. Lalu saya bawa sand mom. Sand mom ini juga kartu netral yang sangat kuat sekali. Ini mill attack-nya besar ya. Cuman lamban dia. Dan ada silver side assassin yang memiliki double strike. Dan yang berikutnya saya bawa lone boatman. Lone boatman ini dia memiliki kemampuan archer ya. Archer dengan damage yang hanya 2. Jadi secara personil untuk tim saya ini kalah jauh ya dengan tim lawan. Tetapi saya, kita lihat ya apakah saya bisa mengalahkan. Kita lihat saja battle-nya. Define sail langsung diberikan. Nah, langsung menyerang karena ini melee malhem ya. Mini malhem ini melee bisa menyerang ya. Dari posisi kedua. Nah, ini dark haun ini susah ditembak karena dia bisa terbang. Kalian lihat. Silver side pillar saya dikurangi ya kekuatannya. Oleh si halving alchemist. Dia kena magic. Tinggal 2. Jauh sekali. Lawan masih 12 ya. Dan dia habis. Halving alchemist-nya habis. Tetapi tetap nggak balik ini. Ini kehebatan halving alchemist ya. Tetap build attack saya. Damagenya tinggal 1. Nah, ini di double strike. Habis. Ya. Ancient League-nya dia habis. Ya. Ini baru mulai berkurang. Nah, sudah habis punya saya. Cordelodon-nya dia. Ya. Langsung habis. Karena ini tujuh damage-nya. Langsung habis. Ya. Divine shield berlaku. Ya. Ya. Ini haunted spirit ini bisa memulihkan diri. Tapi dia belum sempat memulihkan diri. Sudah dihajar sama shield per-sat assassin. Lalu dihajar oleh sunworm. Dan habis. Saya menang. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, strategi menggunakan kemenangan win rate ya. Meningkatkan kemenangan dengan menggunakan lorena sain. Life element. Oke. Terima kasih. Hebi Juhan. Salam. Sehat. Buh. Terima kasih. Terima kasih.